Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Empah Buara Kedana Nah teman-teman sekarang kalian berada di segmen Beritahu Intro Sebelum video ini dilanjut Apabila kalian menyukai video ini Silahkan kalian subscribe dan tekan tombol like Apabila kalian tidak menyukainya Teman-teman Selama pandemi corona ini WFH adalah salah satu cara terbaik Agar virus corona tidak menyebar Nah banyak sekali orang-orang yang melakukan konferensi online Menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu Seperti Zoom Meeting ini Ternyata ada hal unik yang berkaitan dengan Zoom Meeting ini Pastikan wajah kamu untuk melihat video-video lucu ini Intro Pasti kalian tahu lah ya Panggilan alam sering muncul secara tiba-tiba Tanpa ada prediksi terlebih dahulu Nah apa jadinya Jika panggilan alam tersebut justru muncul ketika Zoom Meeting Ya kira-kira seperti ini Mungkin pria ini sudah tidak kuat Sampai-sampai ia cebok depan kamera Ia terlihat cebok dengan santainya Seperti tidak ada beban Semangat dan tidak tidur Suara saya bisa didengar baik Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas Untung burungnya gak kelihatan Coba kalau kelihatan Tidak hanya itu Ternyata hal serupa juga dialami oleh seorang wanita berasal dari Amerika Serikat Bernama Jennifer Ia pun sedang melakukan konferensi online bersama teman-temannya Namun di tengah konferensi online Ia bergegas ke kamar mandi Untuk buang hajat Lalu kemudian Setelah ia sadar Kemudian ia membalikkan kameranya Dan mematikan kamera Kalau video ini Pastinya kalian sudah mengetahuinya Karena ada beberapa akun media sosial Yang sudah mengunggah video ini Terlihat beberapa orang Yang sedang melakukan perkuliahan online Dilihat dari bahasa yang digunakan Itu adalah dari Indonesia Tiba-tiba Di tengah perkuliahan Terdengar suara Apa itu? Ada apa itu? Protes ya? Ada yang protes? Kalau sudah mengasih Maaf, maaf, maaf Teriak, teriak Ini Batuk, batuk Nah gitu Saya kira ada yang protes Oke Terima kasih Kabarnya Nah anggota Dewa tersebut Langsung meminta maaf Kepada masyarakat Karena videonya telah tersebar Namun ia menjelaskan Bahwa ketika Konferensi online berlangsung saat itu Ia mendapatkan hadiah Dari seorang temannya Kemudian Ia membuka selangkah dalam Sebelum melakukan hal konyol Saat konferensi online Ia berusaha Untuk mematikan kamera Namun apa yang terjadi? Bukan kamera Yang dimatikannya Ia justru mematikan Mikrofonnya saja Seorang anggota parlemen dari Argentina Sedang mengikuti Rapat parlemen secara online Tiba-tiba Ia didatangi oleh seorang wanita Yang duduk di pangkuannya Kemudian ia terlihat Memegang Mengotak atik Dan mencium Payudara wanita tersebut Akibat tindakan tidak senoh Yang ditunjukkannya Ia pun langsung Dijatuhi skorsing Dan ia langsung Mengundurkan diri Dari kursi yang ia jabat sekarang Ia pun langsung Meminta maaf Kepada anggota parlemen Dan masyarakat-masyarakat Argentina Nah teman-teman Seperti inilah Wajah dari wanita Yang ada dalam video Sebenarnya Insiden itu dimulai Ketika seorang wanita Yang datang ke pangkuan Anggota parlemen Ingin memberitahukan Bahwa si wanita Telah memasang Implan di payudaranya Lalu kemudian Hal itu terjadi Nah teman-teman Itulah beberapa hal Yang tak terduga dan unik Yang terjadi saat Konferensi online Jadi ketika kalian Melakukan konferensi online Hati-hatilah Jika ada di sekitar kalian Yang tidak sengaja Terekam Nah teman-teman Terima kasih Selamat menonton channel ini Jangan lupa subscribe Like dan komentar Kalau perlu Nyalakan loncengnya Dan share ke media sosial Kalian masing-masing Agar kalian bisa mengetahui Video terbaru dari Pambu Laka Dana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton